Terima kasih telah menonton! 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 dilakukannya selama beberapa bulan terakhir, yang berarti bahwa satu bag dapat dijual. Namun, klub percaya bahwa pemain Brazil itu cukup fleksibel untuk menjadi pengganti baik untuk Skriniar atau De Vrij, dan karena itu mereka hanya ingin menjual salah satu dari pasangan tersebut. Kepergian Alexis Sanchez ditahan karena dia inginkan Liga Top Eropa. Ini menurut outlet berita Italia Vkinterneus, yang melaporkan bahwa pemain Cili itu masih mencari proyek ambisius untuk bergabung dan tidak berniat pergi ke tim di luar Liga teratas di sepak bola Eropa. Sanchez tidak masuk dalam rencana Inter untuk musim depan, terutama mengingat kedatangan Romelu Lukaku dan juga kemungkinan lanjutan bahwa Paulo Dybala masih bisa ditandatangani dengan status bebas transfer. Namun, sebelum pemain berusia 33 tahun itu siap untuk pergi, dia berharap memiliki kejelasan tentang masa depannya. Banyak tim telah menunjukkan minat pada mantan penyerang Barcelona dan Arsenal, tetapi minat paling nyata datang dari Liga-Liga di Turki dan Jepang, sementara raksasa Brazil-Flamengo baru-baru ini meningkat. Sanchez tidak ingin pindah ke tim sekaliber ini, dan dia lebih suka pindah ke tim di Liga Besar Eropa. Terima kasih telah menonton!